Ya baik, selamat siang Radi dan juga Saudara. Ada dua informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi cerita Nusantara kali ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara, masalah stunting atau gizi buruk terhadap anak menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah. Untuk mencegah dan juga mengatasi masalah stunting, kepolisian dari Polsek Wajo memberikan bantuan terhadap delapan anak yang menderita masalah stunting di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain memberikan bantuan saudara, kondisi kesehatan ke delapan anak ini juga tetap dipantau. Delapan anak di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mengalami stunting mendapat bantuan makanan bergisi dari Polsek Wajo, diantaranya telur, susu, dan beras. Kedelapan anak ini diketahui mengalami stunting sejak lahir. Selain memberikan bantuan makanan bergisi, anak yang mengalami stunting ini juga akan tetap dipantau kondisi kesehatannya, terutama gisi anak yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kami bersama dengan jajaran dari Polsek Wajo, Polres Pelaguan melaksanakan kegiatan mengunjungi keluarga stunting di wilayah Kecamatan berdasarkan data yang ada, kurang lebih sekitar delapan kakak. Kami menyasar ke Wajar Sulawesi, memberikan bantuan berupa kebutuhan pokoknya yang bisa membantu berupa beras dan telur. Dengan adanya bantuan dan pembantuan kondisi kesehatan gisi anak seperti ini, diharapkan jumlah anak stunting di Makassar mengalami penurunan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.